selamat menikmati 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 tidak sesuai yang kita dapatkan saat hasil ujian yang telah kita selesaikan kemarin ya Hai Oke kemudian kita lihat dulu sebelum kita ke cara melakukan sangkahnya kode nilai ya ini ini perlu juga dipahami oleh peserta P3K ya Hai L ini lulus Hai Oke Hai L ini lulus misal seperti ini ya I strip B1 garing L I kita lihat yang ini ini Y seperti ini 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 guru non-indu berarti beliau ini bukan guru induk ya misal beliau induknya di sekolah A di saat melamar ataupun melamar pedigang K kemarin ya di posisi beliau di sekolah induk tidak ada tidak ada jurusannya tidak ada jurusannya maka beliau memilih ke sekolah C misal awal maka disini keluarnya non-indu ya Oke kita lihat P1 kita lihat P1 P1 itu PG permen awal lah permen pan awal ini permen pan awal sebelum perubahan ya kali ini nilai beliau yaitu Hai punya awal ya ini ini punya baru PG penurunan permen pan baru ini PG 3 P3 itu penurunan pemen pan baru ya Oke di sini kemudian garing ya L L itu lulus dan sedangkan yang ini P2 ya Y P2 ini guru non-indu P2 itu beliau sudah usia 50 tahun ke atas ya Oke kemudian ek itu guru induk iye guru non-indu seperti ditatakan tadi untuk nilai afirmasinya ini nilai afirmasi di keterangan Hai A ini afirmasi serdik ya beliau ini mendapatkan afirmasi serdik yaitu serdik ini sertifikat pendidik ya beliau sudah mendapatkan sertifikat pendidik maka disini mendapatkan nilai afirmasi dan untuk B ini B itu afirmasi 50 tahun ke atas ini umur beliau sudah 50 35 ya Sorry sudah 35 tahun ke atas ya maka mendapatkan nilai afirmasi untuk kategori afirmasi 35 tahun ke atas Hai untuk P2 tadi seperti didatakan tadi ini P2 ini guru yang sudah berusia 50 tahun ke atas Oke selanjutnya disini kita langsung saja ke cara melakukan sangka ya Oke disini kita buka Hai tab baru Hai toka tab baru disini kita Hai cari SSC ASN ya seperti biasa Oke kita enter kemudian kita pilih SSC ya SSC ASN ya oke kita pilih kemudian kita pilih login Hai disini kita masuk dengan akun yang telah kita buat kemarin ya bisa mendaftar Oke disini kita masukkan Nikda password dan klik masuk Hai nah selanjutnya jika sudah terbuka begini maka kita Scroll ke paling bawah ya paling bawah disini dapat kita lihat nah disini sudah muncul lah untuk ajuan sanggah disini dapat kita lihat maaf anda tidak lolos ya Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap dua tapi jika anda mempunyai bukti yang dapat menjadi anda lolos disana satu silahkan lakukan sanggah apakah anda ingin menunjukkan sanggah nah rekan-rekan jika memang nilai afirmasi ya tidak sesuai seperti beseratan yang telah ada Hai kita semua ini men apa memenuhi ya keteria-keteria yang sudah ada dalam peraturan ini maka kita disini boleh mengajukan sanggah ya jika memang tidak Hai apa tidak sesuai dengan keteria yang ada jadi untuk apa kita untuk melakukan sanggah karena disini Hai jelas ditulis ya Hai Anda masih ini Hai tetapi jika anda mempunyai bukti yang dapat menjadikan anda lolos di tahap satu maka silahkan lakukan sanggah jika memang kita dengan melakukan sanggah ini di kita tidak bisa lolos di satu maka untuk apa kita melakukan sanggah dan perlu saya garis bawahi disini melakukan sanggah ini yaitu bukan untuk menjatuhkan lawan akan tetapi untuk membuat diri kita lolos di tahap satu ya ini perlu digaris bawahi oke disini langsung saja kita lakukan sanggah ya jika kita sudah membaca ini keterangan semua dibawah ini disini kita klik ajukan sanggah Hai Oke beginilah tampilan form sanggah nilai SKD P3K guru tahap 1 disini kita baca dulu Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil nilai ujian SKD P3K guru tahap 1 alasan sanggah yang anda isi harus benar realistis tidak mengadah-gadah dan berdasarkan dengan bukti yang benar jelas dan jelas ya Hai disini silahkan memilih jenis penilaian yang ingin anda sanggah atau bisa lebih dari satu ya disini kita bisa mengupload file ini lebih dari satu buktinya ya oke disini Hai disini dapat kita pilih conteng ya beberapa misal kita seperti katakan saya katakan tadi disini kita kita sebagai guru THK2 dan afirmasi usia disini sertifikat pendidik misal Hai sel 3 saja ya ataupun lebih dari tiga ataupun dua ataupun satu saja boleh disini kita berikan alasannya sudah kita berikan alasan disini maka disini kita diwajibkan mengupload file file ini yaitu sebagai bukti ya mana tadi bukti ini berdasarkan dengan bukti yang benar dan jelas disini kita berikan bukti misal kita k2 yaitu SK usia dengan KTP ataupun KK ya ini afirmasi sertifikat pendidik yaitu sertifikat pendidik dengan sudah kita scan semua maka kita jadikan file PDF kemudian kita upload dengan ukuran 100 sampai dengan 500 KB ya bisa jepek bisa PDF ini karena ke jepek yaitu satu lembar kalau maksudnya satu lembar itu maksudnya satu bukti ya kalau PDF lebih dari satu bukti ini bisa kita Hai mengajukan ataupun melampirkan buktinya lebih dari satu nah kemudian sudah ini kita klik conteng kemudian kita klik akhir sanggah ya dan selesai Hai kerekkan semua saya rasa Hai cukup sekian ya cukup demikian semua saja rekan-rekan kurang nerar dapat memahaminya Hai nah disini Hai sebelumnya ya sebelum kita akhiri seperti biasa rekan-rekan Hai tuh dapat memberikan dukungan untuk channel ini berupa subscribe ya dan diaktifkan lonceng notifikasinya biar rekan-rekan semua dapat bisa dapatkan informasi secara berkala ya informasi terupdate Hai Oke selamat menjalankan aktivitas kemali dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai